Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ilham Surya Lesmana dengan NPM 0618 101038 Di sini saya akan menjelaskan pemodelan data dimensional dengan subkategori roll up, moll up, dan hol up Sebelum kita membahas kemateri Di sini kita bahas dulu jika bakal kenapa adanya hol up atau roll up Dan teman-temannya Kita sering mendengar kata database atau data warehouse yang berbasis di sisi support system Sebenarnya tujuan dari DSS ini untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat secara lebih cepat Misal kita memiliki sebuah data warehouse yang mengandung jutaan data Sebenarnya kita sebagai pemilik bisnis menginginkan sebuah proses data yang sangat cepat Dan tepat untuk menentukan sebuah keputusan untuk mencapai tujuan bisnis yang menguntungkan Prinsip dari DSS sendiri adalah Menurut saya data sebagai representasi dari lingkungan Contoh situasi konsumen, pasar, dan persaingan Atau bahkan kemampuan perusahaan itu sendiri yang sedang bergerak DSS sendiri dibangun di atas data warehouse Kenapa? Karena DSS sendiri menerima data-data yang terdapat pada data warehouse dari suatu usaha Atau suatu organisasi atau kelompok Atau sebuah sistem lain Data decision support system sendiri akan memproses data-data yang diambil dari Sebuah data warehouse atau database Untuk menghasilkan sebuah keputusan terbaik dalam jangka waktu yang cepat Oke Hasil dari DSS sendiri akan Mengoutputkan sebuah report Atau analisi pemodelan dan eksplorasi data Atau query Oke Tadi sudah kita bahas DSS ya Kenapa sih kita masih butuh OLAP di database gitu ya Atau di decision support system OLAP itu sebuah Sebuah Oke kita bahas kependekan dari OLAP sendiri ya Online Analytical Processing atau disingkat OLAP Sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban Terhadap query yang bersifat analitik dengan bentuk multidimensi OLAP adalah kategori yang global ya Kalau tadi kita lihat di Introduction itu ada Rollup-mollup itu termasuk subkategori OLAP itu adalah kategori yang lebih global dari pemetaan DSS di bidang bisnis Yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan pengambilan data Pengaplikasian khusus dari OLAP sendiri adalah Pelaporan bisnis Untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan Atau manajemen proses bisnis Penganggaran dan peramalan Atau forecasting ya Laporan keuangan dan bidang-bidang yang serupa Yang terdapat pada bidang bisnis lainnya Oke Itu penjelasan singkat dari OLAP Aspek dari OLAP itu sendiri Mengandung metrik Yaitu ukuran Dan dimensi Itu sebuah bentuk yang merepresentasikan dari Suatu multidimensional data Oke, metrik sendiri itu besaran data ya Seberapa besar suatu data Dilihat dari atribut yang dikandungnya Lalu dimensi Konteks dari data parameter atau parameter bisnis Bisa kita lihat bentuknya di slide selanjutnya Contoh Dari OLAP itu sendiri ya Kita bisa melihat penjualan Yaitu bisa kita sebut metrik Penjualan Yang didasari dari suatu wilayah Waktu dan produk dimensi Yaitu representasi dari data-data yang sudah disebutkan ukurannya Oke Bisa kita lihat Ini adalah contoh dari Multidimensional Atau yang bisa kita Sekarang lagi bahas ini OLAPnya ya Bisa kita lihat disini ada sebuah dimensi Database finance Yang berdimensi sedemikian rupa Dengan database product Dengan database account Yang terhubung dari suatu data warehouse Yaitu produk Seperti itu Di multidimensional ini memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut Yang sudah didesain sedemikian rupa untuk Keperluan-keperluan bisnis Oke kita bahas dimensi Dimensi sendiri ya Memiliki atribut Seperti Produk Yang memiliki harga Merek dan warna Dimensi itu pada umumnya memiliki hirarki ya Seperti waktu atau produk Kita bisa lihat Dari Waktu misalkan Ada hari Bulan dan kuartal Yang berskala Biasanya berskala lebih kecil Ke besar atau sebaliknya Ini pasti memiliki ukuran dari detail Ke yang lebih sederhana Atau sebaliknya Sekalanya itu bisa disebut Atau bergantung Sama kerincian dari suatu table Suatu data Atau disebut granularity Roll up itu sendiri ya Roll up itu sendiri ya Sub yang bakal kita bahas Secara utama Roll up adalah sebuah subkategori Dari All up Dimana Roll up adalah Tipe all up yang bergantung kepada Relasi Relasi database Atau database relasional Yang sering disebut Relasional database management system Sebagai media penyimpanan storage data Yang akan Diolah Atau Dibutuhkan Di System decision support System Roll up itu sendiri Membutuhkan tambahan Front end layer khusus Yang maksudnya adalah Seperti ini Product misalkan ya Kita sebut product Kita sebut di product ini ada Faktu Atau jenis product Dimana di layer selanjutnya itu ada Kita sebut kategori product Disini ada product Disini ada kategori product Productnya itu apa Mengandung atribut yang Sedemikian rupa berbedanya Yang Yang Bergantung pada layer selanjutnya Yaitu Kategori product Oke Keuntungan dari roll up sendiri Dapat menampung volume Data yang Besar Dan bisa berskala Tanpa batas Ya Berskala tanpa batas Yang Wajib Memiliki Kapabilitas Sesuai Menggunakan teknologi Yang telah mapan Kinerja lebih baik Atau teruji Memungkinkan data warehouse Untuk berubah Tanpa harus Merubah skema data Ini lebih Tepatnya Dipakai Untuk Bisnis Bisnis Bidang Usaha Yang memiliki Lakoran yang banyak Terus Management Inventaris Yang banyak Lalu ada Mol up Mol up Mol up adalah Tipe ol up Yang memiliki storage Sendiri Yang isinya Merupakan Agregasi data Yang sudah Dihitung Lebih awal Atau Pre-computed Contohnya Ada Summary Count Minimal Maximum Dan sebagainya Yang terlibat pada Berbagai level detail Storage ini Berupa format Yang hanya dikenali oleh Mol up Server tersebut Jadi Lebih Terperinci Mol up itu Karena tadi Kita bedanya ya Dengan roll up itu Karena roll up itu Berbasis relasi Kalau mol up itu Sudah Terintegritas Isinya Sudah Memiliki Isi-isi Yang Sedemikian rupa Yang sudah Didesain Sedemikian rupa Oleh Pemilik Data warehouse Teknologi Ini sebenarnya Lebih ke Lebih ke Penggunaan khusus Dari suatu Kelompok Seperti Reset Atau Well Kadang ada sih ya Usaha-usaha Bisnis Yang memakai Mol up Untuk Mencapai suatu Laporan yang Lebih Detil mungkin Tidak menutup Kemungkinan juga Mol up Menggunakan RDBMS Atau Relation Database Management System Meskipun Tidak 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 Sepenuhnya Berfungsi Secara optimal Oke Keuntungan Mol up Sendiri itu Kinerja Pemprosesan Query Tinggi Dibanding Roll up Maksudnya Pemprosesan Pemprosesan Database Yang diambil Dari Data Berhasil itu Lebih tinggi Terus Lebih efisien Fleksibel Dan intuitif Dalam Mempresentasikan Hierarki-hierarki Dimensi Karena Kita bisa Lihat lagi Kembali Isinya Merupakan Pre-computed Aggregasi Data Itu Yang sudah Disusun Secara Sedemikian Rupa Agar Setelah Diproses oleh Mol up Lebih Lebih Tersusun Lagi Kelemahannya Itu Udah bisa Kita lihat Juga Dari Sebelumnya Terbatas Soalnya Kita bisa Lihat Data-data Yang diambil Oleh Mol up Sudah Pre-computed Sudah Ditentukan Oleh Penggunanya Dari Harga Relatif Lebih Mahal Dan Bukan Open Arsitektur Karena Sudah Disetting Sedemikian Rupa Sudah Sudah Dibuat Sedemikian Rupa Agar Mengandung Data-data Atau Dimensi Yang Itu Itu Aja Roll up Ini Lebih Ke Roll up Ini Adalah Sebuah Hybrid Gabungan Dari Roll up Dan Mol up Menyimpan Data Rinci Sebagaimana RDBMS Dan Data Yang Sangat Agregat Seperti Mol up Data Yang Sudah Tersusun Rapi Dan Sangat Rinci Seperti Roll up Meskipun Begitu Akses Data Lebih Kem Mol up Dimana Arsitektur Dari Dimensi Roll up Ini Col up Ini Lebih Tersusun Rapi Namun Bedanya Mengandung Data Yang Lebih Rinci Seperti Roll up Roll up Merupakan Kombinasi Atau Jalan Tengah Antara Keduanya Dimana Roll up Akan Menyimpan Data Yang Pre-computed Seperti Mol up Yang Sudah Teragregat Juga Pada Penyimpanan Media Storage Holl up Sendiri Mungkin Sekian Penjelasan Dari Saya Mohd Ngam Suriah Tentang Roll up Mol up Dan Hol up Ini Hanya Penjelasan Singkat Dari Apa Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Roll up Mol up Dan Hol up Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh